Intro Rumah Sakit Umum Daerah, RSUD Walet, bersama Fakultas Kedokteran Universitas Gunung Ceti Cirebon menggelar kegiatan kuliah pakar dengan topik penyakit tropis dan infeksi di aula rumah sakit. Kegiatan itu menghadirkan narasumber Prof. Dr. Muhammad Hussein, spesialis penyakit dalam, konsultan tropis dan infeksi, serta Dr. Winarto, spesialis mikrobiologi. Direktur RSUD Walet, Dr. Muhammad Lutfi, mengatakan kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari, yakni di RSUD Walet dan di Kampus Wakultas Kedokteran Universitas Gunung Ceti Cirebon. Kegiatan yang diikuti mahasiswa kedokteran UGJ membahas masalah penyakit-penyakit infeksi seperti leptospira dan tuberkulosis yang resisten pengobatan. Tujuannya, merefresh keilmuan baik kepada aktivis hospitality di lingkungan RSUD Walet maupun para calon dokter. Direktur berencana mengagendakan kegiatan ini secara rutin, setidaknya setiap tiga bulan sekali dengan narasumber yang berbeda. Anakan saat ini merupakan kuliah pakar yang kerjasama antara RSUD Walet dengan Fakultas Kedokteran Universitas Gunung Ceti Cirebon. Sebagai mana kita ketahui, RSUD Walet ini merupakan rumah sakit tipe B pendidikan yang tentunya mengembang fungsi tidak hanya pelayanan, tapi juga pendidikan dan juga penelitian. Dan saat ini adalah kerjasama antara RSUD Walet dengan FKUGJ dalam bentuk kuliah pakar dengan topik adalah penyakit tropik dan infeksi. Sementara saat ini RSUD Walet sudah mengembangkan baik di bidang pelayanan maupun di bidang pendidikan. Khusus di bidang pelayanan, RSUD Walet tengah mengembangkan elektronik medical record dan diharapkan dapat mempercepat proses pelayanan khususnya di instalasi rawat jalan.